Nah tidur makan itu kan untuk bantai sendiri, tidak? Kita bisa makan dan tidur untuk diri kita sendiri, bisa. Kalau kita ingin begitu. Tetapi kalau saya tidur, saya makan dengan motivasi, dengan niat, dengan pemikiran. Saya perlu makan, saya perlu tidur cukup supaya badan saya tidak sakit. Kalau badan saya sakit, menjadi problem, memberikan masalah pada orang lain. Kalau saya tidur cukup, makan cukup, badan saya sehat. Sehingga saya bisa to serve others, lebih lama, lebih banyak. Saya bisa mengabdi untuk ibu bapak dan saudara, lebih baik, lebih lama, lebih banyak. Kalau saya tidak sakit, oleh karena itu saya tidur, saya makan untuk orang lain. Saya makan untuk orang lain, saya tidur untuk kepentingan orang lain. Saya mandi juga untuk kepentingan orang lain. Motivasi itu yang membuat mental kita maju. Sama-sama makan, sama-sama tidur, belum tentu motivasi makannya, motivasi tidurnya sama. Memberi pertolongan, memberi bantuan, belum tentu motivasinya sama. Yang lain memberi bantuan, memberi pertolongan untuk mencari muka, untuk mencari pujian. Yang lain membantu menolong, karena betul-betul ingin menolong. Motivasinya berbeda, meskipun yang kelihatan oleh mata daging kita ini sama. Dia sama-sama memberikan pertolongan, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Siapa bantuan yang tahu motivasi itu? Anda sendiri, ibu bapak sendiri. Kalau ada orang lain salah faham, dianggap menjilat, mencari muka, mencari apa itu, menjual muka, tidak soal. Anda periksa kembali apa motivasi saya menolong dia, apa motivasi saya membantu dia. Supaya saya bisa mengurangi kemelekatan. Supaya saya bisa menolong dia. Dengan kemelekatan berkurang, keserakahan berkurang, iri hati berkurang. Saya akan mengurangi penderitaan. Untuk itu saya melakukan ini. Jalan terus. Siapa yang bisa menghindari kesalahpahaman orang lain terhadap kita? Apalagi sudara hati. Sang Buddha saja mendapatkan apa itu? Mendapatkan predikat yang tidak baik. Yang inilah, yang itulah, yang macam-macam. Beliau jalan terus. Motivasi itu yang memberikan nilai pada perbuatan kita. Mungkin perbuatan kita bisa berbeda. Tapi mempunyai nilai yang sama. Ada satu cerita. Suatu hari ada orang lewat. Waktu itu sedang hujan. Di negara yang mayoritas sumat Buddha itu kadang-kadang patung Buddha ada di tepi jalan, di perempatan, di mana-mana. Ada orang lihat, wah patung Buddha ini kehujanan, kena air. Bagaimana ini ya supaya tidak kena air? Lalu di sampingnya itu ada sandal, sepatu. Yang sudah butut. Sudah bau. Dia sobek sepatu itu dia taruh di kepala Buddha. Maksudnya supaya tidak kehujanan. Dia menghormat, dia pergi. Dia melakukan itu dengan kusalat setana. Dengan motivasi yang baik, menghormat. Setelah hujan berhenti ada orang yang lain lewat. Siapa ini kasih sandal yang jebol di kepala Buddha? Ini tidak menghormat ini. Dia ambil sandal itu, dia singkirkan, dia buang. Dia menghormat, dia pergi. Kedua-duanya melakukan perbuatan yang positif, yang baik. Karena menunjuk dari niat yang baik, meskipun dengan perbuatan yang berbeda. Meskipun dengan tindakan yang berbeda. Tetapi dengan motivasi yang baik. Motivasi itu yang akan memberikan nilai pada perbuatan sudara Hadi. Pada perbuatan sudara Sulastri. Pada perbuatan kita semua. Tetapi Bante, kalau orang ditolong, 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 ditolong. Begitu kan tergantung pada kita nanti. Nah, itulah. Tidak semua orang mempunyai upaya kosalah. Hanya para Buddha yang mempunyai, apa itu? Mempunyai cara yang tepat. Untuk menolong, untuk mendidik orang lain. Kita kadang-kadang salah. Ditolong kemudian tergantung. Ditolong kemudian ingin minta terus. Kalau kita tahu begitu, ya kita harus memakai wisdom. Tidak menolong lagi bukan berarti kejam. Mungkin itu satu pelajaran yang berharga bagi dia. Ada pertanyaan, saya pernah ditanya. Seorang yang mengerti dhamma. Suka meditasi. Lalu sekarang dia memegang perusahaan yang besar. Bante, saya harus mempehaka. Karyawan saya. Bagaimana ini Bante? Saya seorang buddhi. Saya mengerti dhamma. Saya mengerti ajaran. Saya senang meditasi. Saya tidak tega. Tapi perilakunya buruk sekali. Malas sekali. Kalau saya tidak keluarkan, tidak adil. Dia bisa menular. Penyakit itu bisa menular pada yang lain. Pekerjaan kita akan berantakan. Banyak karena dia. Saya sudah nasihati, nasihati, nasihati. Tidak ada perubahan. Saya mengatakan. Kalau akan mengeluarkan, keluarkan. Keluarkan dengan cetana yang baik. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kebencian. Apa kamu. Keluar saja. Rupamu seperti itu. Dimana saja kamu kerja. Tidak akan diterima dengan baik. Nah itu menyumpai orang. Tapi cetana kita akan menjadi lain. Kalau kita mengatakan. Iya. Saya tidak bisa mempertahankan kamu. Terpaksa saya keluarkan kamu. Dengan pelajaran ini. Semoga kamu sadar. Bisa memperbaiki dirimu. Sehingga kalau kamu nanti bekerja di tempat yang lain. Kamu bisa lebih baik dari sini. Keluar. Itu bisa dilakukan oleh seorang Buddhis. Dia harus terpaksa PHK. Tapi harus ada usaha memperbaiki dulu. Menegur dulu. Memperbaiki dulu. Berapa kali bantai menegur memperbaiki itu. Tidak sama pada tiap orang. Mister Po mungkin bisa menegur 10 kali. Memperbaiki 10 kali. Saya mungkin hanya 5 kali. Sudah angkat tangan. Sudah. Sudah 5 kali. Sudah tidak bisa lagi. Tidak mampu lagi. Kalau saya lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Nanti kejengkelan yang keluar. Kemarahan yang keluar. Daripada kejengkelan dan kemarahan membakar diri saya. Kamu keluar saja. Semoga ini jadi pelajaran yang baik. Kamu bisa memperbaiki dirimu. Kamu masuk ke tempat yang lain. Punya perilaku yang lebih baik. Bukan dengan keinginan atau motivasi menghancurkan dia. Rasain lu. Kapan kapokmu. Kerja di mana saja. Tidak akan kamu tahan lama. Kayak begitu tabiatmu. Tidak. Dengan motivasi yang baik. Dengan pengertian yang baik. Dengan niat yang baik. Setelah diperbaiki. Setelah dinasehati. Tetapi tidak mampu. Silahkan. Ya itu kita harus belajar. Sudara Sulah Sri. Kita harus belajar. Dengan pengertian yang bertambah. Dengan pengalaman yang kita alami. Dengan kepahitan-kepahitan yang kita rasakan. Kita akan menambah pengertian pada diri kita. Sehingga kita mempunyai cara yang baik. Untuk menghadapi seseorang. Untuk membantu seseorang. Membantu dengan bijak. Membantu dengan cara yang tepat. Memang tidak bisa selalu tepat. Kecuali seorang sama-sama muda. Tetapi kita berusaha belajar. Untuk membantu dengan cara yang tepat. Bagaimana atas silah. Atas silah bukan keharusan. Kalau ibu bapak harus kerja keras. Memerlukan inersi banyak. Tidak harus atas silah. Atas silah itu fakultatif. Bisa dilakukan bisa tidak. Setiap bulan gelap. Bulan terang. Atau kalau itu hari kerja. Ibu bapak bisa melakukan hari minggu. Hari minggu hari pesta. Latihan. Latihan mengendalikan diri. Latihan tidak terikat. Sebulan dua kali. Bulan gelap. Bulan terang. Setahun berapa kali ibu bapak? J.I. Capngo ya. Setahun berapa kali? 24 kali. Saya sering mengejek umat Buddha. Masih kalah dengan saudara kita muslim. Orang Islam. 30 atau 29 hari. 30 hari. Diambil sekaligus. Anda. Kredit. Anda kredit sebulan. Dua kali. Itu pun kadang-kadang tidak bayar. Banyak tidak bayarnya. Saudara kita muslim. Cash. 30 hari. Saya sering cerita begitu. Kak. Iri hati saya. Dengan anda-anda sekalian umat Islam. Anda latihan. Mengendalikan diri. Mengendalikan makan. Cash. 30 hari. Jadi umat kami ini kredit. Sebulan bayarnya dua kali. Itu pun banyak tidak bayar. Usaha latihan ya. Atas sila. Tetapi atas sila bukan keharusan. Ibu bapak dan saudara bisa mencari hari yang tidak sibuk. Tidak bekerja. Tidak perlu energi banyak. Ibu bapak bisa latihan atas sila. Atas sila dilakukan pada hari upo sata. Bulan tanggal 1. Tanggal 15. Perhitungan bulan. Kalau itu tidak bisa dilakukan. Melakukan hari minggu atau hari yang lain boleh. Kalau ibu bapak melakukan hari minggu. Meskipun bukan tanggal 1. Bukan tanggal 15. Hari itu menjadi hari upo sata. Bagi ibu bapak saudara sendiri. Meskipun bukan tanggal 1. Tanggal 15. Tapi kalau tanggal 1. Tanggal 15 itu hari upo sata umum. Kalau saya menjalankan atas sila. Tidak di tanggal 1. Tanggal 15. Di hari sabtu. Atau hari minggu atau hari senen. Hari itu menjadi hari upo sata untuk saya. Upo sata adalah bahasa pali. Bahasa sanskatanya. U-po-wa-sata. U-po-wa-sata itu yang menjadi puasa. Puasa. W kadang-kadang hilang. Seperti uang. W-nya kan hilang. Tinggal uang. Puasa menjadi puasa. Jadi istilah puasa yang kita kenal di Indonesia. Yang dilakukan oleh seorang seorang kita muslim. Itu berasal dari bahasa sansekerta. U-po-wa-sata menjadi puasa menjadi puasa. Bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu saum. Saum atau siam itu. Puasa itu. Puasa itu bahasa sansekerta. Atas sila itu sering disebut upo-sata sila. Dan dilakukan pada hari upo-sata. Apa artinya upo-sata bantai? Puasa. Puasanya umat Buddha itu yang menjalankan atas sila itu. Pada hari puasa. Hari puasa. Bulan saat tanggal 1 atau tanggal 15. Bulan gelap atau bulan-bulan terang. Atau pada hari lain. Yang kita puasa sendiri. Baiklah. Itu jawaban untuk berikut. Nama saya Aisyang Bante. Silahkan. Saya kenal Bante. Udah lama juga. Tapi mungkin Bante lupa sama saya. Saya sangat berbahagia sekali pada hari ini. Mendengar cerita Bante. Yang tadinya saya mau marah besok pagi. Ini kayaknya enggak. Waduh marah pun dilencanakan loh ya. Karena dalam perjalanan ke sini. Tadi saya menerima telepon. Dari teman saya. Katanya begini. Siang. Kayaknya barang kamu hari ini ada yang lolos. Karena barang kamu ditawarin sama saya dengan harga segini. Jadi saya telepon. Ini bocoran siapa yang bocorin. Jadi besok rencananya saya mau. Marah. Marah. Tapi karena denger cerama Bante. Saya kayaknya bisa meredam. Ya berusaha. Saya berusaha. Saya berusaha. Cerama Bante. Dari Baisan. Tapi begini Bante. Kalau besok saya enggak marah. Jadi ceritanya mau marah. Ini ini. Tapi kemarin saya udah diredam Bante. Betul. Kalau besok saya tidak mengambil tindakan. Mungkin suatu hari nanti. Dia pasti berbuat hati Bante. Betul. Itu mungkin pertanyaan saya. Bagus sekali. Kita merelakan ya. Kita merelakan semua. Kita relakan Bante ya. Dan terus. Kalau misalnya. Kita punya suami. Udah susah-susah dapat Bante ya. Terus setiap hari. Ada yang ngaksud. Apa kita relain juga Bante. Terus. Udah gini. Saya juga berpikir begini. Barangkali yang mengerti betul. Tentang ajaran ini. Para artis Bante. Karena saya setiap hari. Hampir. Lihat ya itu. Berita-bita. Infotainment. Infotainment. Tak salah ngomong. Terima kasih. 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 Terima kasih.